Al-Fatihah Tolongan Jin Yang dikenal dengan Jin Nusaibin Jadi saya katakan tadi di poin kita ini ada Da'wah kutok ta'if ini sudah selesai Sekarang kita pindah ke poin kedua adalah Jin Nusaibin Dan setelah ini kita akan masuk ke kisah Isra' dan Mi'raj Baik Suatu hari Nabi SAW merasa sedih sudah di Mekah Nggak bisa lagi berda'wah Nggak ada orang yang mau terima Tinggal sahabat yang sudah masuk Islam saja Yang difokus Yang lain sudah nolak Yang budaknya yang orang terkenalnya Semua sudah tidak ada yang mau Suatu hari Nabi SAW keluar dari kota Mekah Ingin beribadah Kena terganggu di Mekah nggak bisa Beliau keluar Yang ditemani oleh seorang sahabat yang mulia Yang bernama Abdullah bin Mas'ud Yang terkenal sahabat yang mulia Berjalan dengan beliau SAW Lalu Nabi SAW pada saat tiba di suatu tempat Beliau SAW berkata kepada Ibn Mas'ud Tunggulah disini dan jangan berpindah juga Jangan datang kepadaku sampai aku memanggilmu Lalu Nabi SAW membuat garis Dengan tongkat beliau Suruh Abdullah bin Mas'ud jangan lewatin garis ini Tunggu disini Abdullah bin Mas'ud merewatkan dalam hadis Bukhari berkata Lalu Nabi SAW berjalan Dan tidak seberapa jauh dari tempat itu Tempat beliau lagi berdiri Beliau SAW tiba-tiba duduk Sambil membaca Al-Quran dengan suara yang sangat keras Pada saat itu Terdapat beberapa jin dari wilayah Nusaybin Nusaybin ini wilayah di Irak ya Ada beberapa jin dikatakan jin Nusaybin Sedang lewat dan sedang mencari tahu Kejadian apa yang sedang terjadi di muka bumi Sampai-sampai mereka tidak bisa lagi Mendengarkan langsung berita-berita dari langit Jadi sebelum Nabi SAW diutus Itu jin dalam hadis Bukhari dikatakan Saling susun-susun Satu, dua, tiga, sampai ke langit Ini Anda bisa bayangkan nih Bagaimana jauhnya itu ya Sekarang saja para ilmuwan dengan teknologi canggih mengatakan Mustahil manusia bisa menjama langit dengan tangannya Tidak mungkin Jarak antara kita bumi saja ke Pluto Itu 270 tahun Makanya saya sering bahasakan Tidak mungkin bisa dikirim ke sana astronot Kena mati di tengah jalan Jaraknya 270 tahun Itu baru satu matahari dengan kita tuh Bagaimana dengan bintang-bintang yang lain Yang sekian miliar tahun jaraknya dari bumi Semua masih pada di bawah langit pertama Tapi jin-jin ini bisa bersusun-susun Sampai ke langit pertama Mereka bisa mendengarkan Jadi ternyata dalam hadis ini dijelaskan Allah Azza wa Jal Itu kalau ingin menjalankan titah Sebuah titah Allah sampaikan kepada malaikat Malaikat di langit tujuh Langit tujuh sampaikan ke langit keenam Langit keenam sampaikan ke langit kelima Terus sampai ke langit pertama Nanti malaikat di langit pertama ini Yang memerintahkan atau menyampaikan Kepada malaikat-malaikat yang bertugas di bumi Yang mengurus gunung Dimana turun hujan Siapa yang mau mati Siapa yang ini Disampaikan kepada malaikat-malaikat Yang akan bertugas di bumi gitu kan Nah jin-jin ini naik ke atas Untuk dengar informasi Ini sana hujan besok Oh disini ada mati fulan Oh ini akan jadi gempa Dia dengar semua informasi besok Kan gitu Nah nanti Jin-jin ini akan bekerja sama dengan Penyihir-penyihir dan penyamun Menyampaikan nih Ini kami dapat informasi disana hujan Nanti kamu sampaikan Besok hujan disana Supaya pengikutnya percaya sama si dukun-dukun ini Nanti kan kita bacakan dalam surat jin Tentang kisah ini Bagaimana bekerja samanya manusia dengan jin Dan sampai hari ini Sampai hari kiamat akan terjadi Tetap akan ada Bekerja sama Dan ini dilarang dalam Islam ya Perlu anda ketahui bahwasannya Tidak boleh interaksi dengan jin Dengan alasan apapun Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari Pada saat beliau sedang selesai sholat Beliau mengatakan Tadi Waktu saya sedang sholat Ada jin Syaitan Yang coba mengganggu saya Lalu saya menangkapnya dalam sholat Hadis sholat ini Lalu saya menangkapnya dalam sholat Tiba-tiba saya teringat Perkataan Sulaiman yang berkata Ya Allah Karuniahkanlah saya kerajaan Tidak layak untuk orang sebelum dan sudah saya Maka saya melepaskan dia Kalau tidak Maka saya akan ikat jin itu di pohon di Madinah Agar anak-anak Madinah mempermainkannya Tapi disini Nabi SAW sendiri tidak interaksi Dilepaskan oleh Nabi SAW Kata ulama' Berarti tidak boleh memang manusia berinteraksi Orang Muslim Walaupun anda alasan Oh jin muslim Tetap tidak boleh Tidak boleh Tidak boleh menikah sama mereka Makanan mereka berbeda Perhitungan waktu mereka berbeda Dan anda tidak butuh jin Karena anda butuh Allah SAW Tidak usah jin untuk apa Pasti dia minta imbalan Anda bilang tidak Tidak mungkin Itu sudah Al-Quran yang berbicara seperti itu Mereka akan Bekerjasama dengan manusia Dan minta imbalan dari situ Ada yang minta menikah dengan manusia Makanya ada dukun-dukun laki-laki atau perempuan Sampai tuan tidak nikah-nikah Karena nikah sama jinnya Ada orang yang Diminta Nyumbang Darah ayam Darah hewan Atau pergi ke kuburan tertentu Pokoknya Jin-jin ini minta agar jauh Dari Allah SWT Gitu kan Kalau kita masih bergantung pada Allah Tidak bisa bergantung pada dia Dan satu-satunya cara untuk membuat Orang bisa bergantung Adalah memenuhi kebutuhannya manusia Dan Nabi SAW sudah mengatakan juga dalam hadis lain Jin-jin itu penuh dengan kebohongan Maksudnya yang Jadi saya pernah jelaskan Jin ada tiga golongan Ada jin mu'min Ini mustahil kerjasama dengan manusia Ada jin fasik Dan jin kafir Jin fasik ini adalah Jin yang beriman pada Allah Seperti kita orang muslim Tapi tidak sholat Masih bermaksiat Itu namanya fasik Jin fasik sama jin kafir ini Namanya syaitan Jadi tidak semua jin itu syaitan ya Tidak semua jin itu syaitan Yang beriman dikatakan jin mu'min Yang kita maksudkan adalah golongan syaitan Jin fasik atau jin kafir Jadi orang-orang yang mengatakan Saya pelihara jin muslim Itu jin fasik itu Karena itu jin fasik Dan tetap akan dia minta imbalan Apapun sifatnya itu Mungkin tidak bisa dirincikan Tapi dia akan minta imbalan Secara umatis Tapi kalau dia pelihara jin kafir Maka lebih parah nanti Ada yang sampai menghinakan Al-Quran Gitu kan Di Saudi itu ditemukan Di Saudi ada dibentuk tim oleh kerajaan itu Khusus tim pemberantas penyihir Jadi syih-syihnya ngumpul semua Itu nyari pada penyihir Waktu terbongkar itu luar biasa gitu Kalau jin-jin yang kafir itu Mereka menyuruh Al-Quran dihinakan Sampai ditemukan itu Al-Quran pernah ditaruh di kloset kamar mandi Dikeluarkan oleh tim ini Dicuci Lalu dikasih minyak wangi Al-Quran itu sebagai bentuk Penghargaan antara Al-Quran Dan membalas penghinaan mereka Ada diantara perempuan-perempuan Yang berinteraksi sama jin kafir ini Kalau mereka supaya Suaminya takluk Atau tuannya takluk Maka darah haidnya diteteskan Di lembaran-lembaran Al-Quran Itu banyak contoh-contoh Dan saya saksikan sendiri itu Bagaimana cuplikan-cuplikannya itu Dan cukup banyak Yang berhubungan dengan masalah-masalah Seperti ini Dan saya sarankan Anda Membeli buku yang kecil Mungkin harga 5 ribu Atau 7 ribu rupiah Itu membongkar Praktek sihir dan Kedukunan Diterbitkan oleh Pustaka Tazki Mungkin kalau Bapak Ibu yang pernah hadir Pengajian saya di Al-Azhar Saya pernah bawain fotokopi Buku yang dapat diskon Di antaranya buku itu Buku kecil sekali Tapi itu buku yang sangat bagus Di dalamnya itu ada gambar-gambar Bentuk-bentuk Sihir-sihir yang Biasa dipakai oleh Penyihir-penyihir Dari bentuk Benang Tali Apa saja Boneka Macam-macam Yang mereka lakukan Intinya adalah Kita kembali kepada Kisah Jin Jin-jin ini mereka Selalu naik ke atas Mendengarkan apa yang akan terjadi Besok untuk Bekerjasama dengan Penyihir-penyihir Dan penyamun Yang pada saat itu Memang kebanyakan Menguasai dunia Gitu kan Allah ceritakan tentang Kisah ini dalam Surah Jin Urutan 72 Ayat 9 Audzubillahim Minasyaitan Wa anna kunna Naku'udu Minha Maqa'ida Lissama' Fama Yassami'il Ana Yajid Lahu Shihab Arrasada Dan Sesungguhnya Dahulu kami Dapat menuduki Beberapa tempat Di langit Untuk mendengarkan Berita-berita Tetapi Berita Maksudnya Apa yang terjadi Besok Tetapi Sekarang Barang siapa Mencoba Mendengarkannya Tentu akan Menjumpai Panah api Yang mengintai Atau Membakarnya Dikatakan Dalam hadis Bukhari Yang lain Bahwasannya Nabi SAW Bersabda Jin-jin dulu Mereka Susun-susun Untuk mendengar Berita dari langit Setelah Aku diutus Kata Nabi SAW Maka Jin-jin Apa Langit itu Dijaga oleh Malaikat-malaikat Dijaga oleh Malaikat-malaikat Yang Malaikat-malaikat Ini Memegang Bintang-bintang Yang dipakai Untuk Memana Jin-jin itu Makanya kan Fungsi bintang Itu kan Ada tiga ya Untuk Rujuman Dissyayatin Memana Syaitan-syaitan Yang datang Mendengarkan Berita Kemudian Dalam ayat yang lain Di surah Al-Murk Dijelaskan itu Zina Perhiasan Inna Inna Zayyanna Sama'ad Dunya Bizinatil Khawakib Dan kami Hiasi Muka Langit Bumi ini Dengan Bintang-bintang Wahidhan Min kulli Syaitan Dan Menjaga juga Dari syaitan-syaitan Yang datang Kemudian Fungsi yang ketiga Menjadi petunjuk Bagi orang Di lautan Di mana-mana Itu fungsi Bintang-bintang Fungsi Bintang-bintang Itu yang dijelaskan oleh Allah SWT Baik Saat Nabi SAW Sedang membaca Al-Quran tadi Ternyata Jin-jin dari Nusa'ibin ini Kan lagi keliling Di muka bumi Mereka sempat bilang Dari lanjutan Hadis Bukhari tadi Lalu jin-jin ini Berkata Pasti ada penyebabnya Kenapa Langit sekarang Dijaga Dulu Sebelum Nabi Muhammad SAW Itu tidak ada Boleh Sama Nabi Musa Nabi Daud Semua Nabi Sebelum Nabi Muhammad SAW Itu mereka masih bisa dengar Makanya masih bersaing Antara dakwa Nabi Dengan Para penyihir Setelah Nabi SAW Tidak bisa lagi Malaikat jaga Mereka dipanahin Walaupun Masih ada yang sempat lolos Tapi sedikit Itu pun sempat dipanah Nanti akan dijelaskan juga Dalam surat jin itu Bagaimana Allah SWT Menjelaskan Ada diantara mereka Yang sempat lolos Mendengarkan sedikit Langsung mereka turun lagi Itu pun dipanah oleh Para malaikat tadi Waktu mereka bilang Akhirnya mereka bilang Pasti ada sesuatu terjadi Di muka bumi Tidak mungkin Ada penyebabnya ini Kenapa Tidak-tidak bisa dengar lagi Maka sekelompok Jin Nusaibin Keliling Di muka bumi ini Pas lewat Di Mekah Dan melewati Tempat Nabi Muhammad SAW Lagi baca Quran tadi Nah ini sebenarnya Dengan hikmah Allah SWT Allah memang yang sengaja Memutus jin-jin ini Gitu kan Saat melewati Nabi SAW Jin-jin Nusaibin ini Mereka pun berhenti Dan berkumpul Untuk mendengarkan Apa yang Nabi SAW Sedang baca Ini menandakan Jin itu membaca Gitu kan Dan bukan mustahil Jin itu juga Hadir dalam majlis ilmu Bukan mustahil Sekarang sebelah anda Ada jin Tapi tidak usah takut Tidak perlu takut Kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kata Ibn Mas'ud Yang meriwatkan hadis ini Aku melihat Sekelompok makhluk Laki-laki Yang kepala mereka Seperti kendi-kendi Besar Ibn Mas'ud Sempat lihat Gitu kan Lalu aku pun berdiri Karena khawatir Akan keadaan Nabi SAW Lalu Nabi SAW Memberikan isyarat Agar aku tetap duduk Nabi tahu Ibn Mas'ud akan berdiri Nabi kasih isyarat Gitu kan Tidak boleh tetap duduk Karena banyaknya jin yang datang Mendengarkan Al-Quran Sampai kata Ibn Mas'ud Aku tidak bisa lagi Melihat Nabi SAW Kena dipenuhi oleh Orang-orang ini Yang kepalanya Seperti kendi-kendi Dan mereka tinggi besar Kata kan Allah Subhanahu wa ta'ala Menceritakan tentang Kejadian tersebut Masih lanjutan surah jin tadi Jadi kita ini bahas Banyak surah jin Karena memang Surah jin menjelaskan Tentang masalah itu Surah jin urutan 72 Ayat 19 Menceritakan tentang Bagaimana Nabi SAW Dikurumuni oleh Jin-jin Nusaybin itu Audhu billahi minasyitanya Dan bahwasannya Sewaktu hamba Allah Muhammad SAW Berdiri Hendak menyembahnya Dengan membaca Al-Quran Hampir saja Jin-jin itu Desak Mendesak Untuk mengerumuninya Ini ayat Quran Surah jin ayat 19 Saat mendengarkan Al-Quran Maka jin-jin tersebut Jadi memahami Apa saja yang telah terjadi Termasuk penipuan Iblis kepada mereka Bahwasannya ada Sesembahan selain Allah Jadi kisahnya begini Iblis ini sebenarnya Golongan jin Salah kalau ada yang mengatakan Iblis itu Rajanya jin Salah Kan gitu Iblis bukan seperti Adam AS Bukan Adam adalah Ayah kita semua Kalau iblis bukan Kata ulama tafsir Yang paling kuat pendapat Waktu Allah SWT Menurut Menyuruh iblis Untuk sujud Gitu kan Itu sebenarnya Ada jin-jin Gitu kan Makanya para malaikat Mengatakan Ya Allah Waktu Allah ingin Menciptakan Adam Apakah engkau akan Menciptakan Makhluk nanti Membuat kerusakan Di muka bumi Kata para ulama tafsir Jumhur ulama Mengatakan bahkan Yang dimaksud adalah Apakah nanti Seperti jin-jin Yang akan membuat Kerusakan di muka bumi Jadi sebelum kita Sudah ada jin tinggal Di bumi ini Hewan-hewan itu Sudah ada Allah SWT Sudah ciptakan Tumbuh-tumbuhnya Sudah ada Manusia datang Nyusul setelahnya Karena awalnya Manusia diciptakan oleh Allah SWT Itu di surga Nabi Allah SWT Di surga Kan gitu Jadi memang Ini bumi berbeda Bukan memang Belum kita ada disini Tapi jin-jin sudah ada Makanya Allah SWT Mengatakan Apa tentang iblis Kana minal jinni Fafasaqa'an ambi rabbih Kana minal jin Maksudnya Iblis itu Salah satu Dari golongan jin Bukan pimpinannya Fafasaqa'an ambi rabbih Tapi dia tidak mau ikuti Patuh perintah Tuhannya Nah kata sebagian Nah kata sebagian ulamah Tafsir juga Ternyata waktu Allah SWT Menciptakan Adam Yang hadir disitu Iblis Masih ada jin-jin lain Yang tidak hadir Gitu kan Nah waktu Nabi SAW Membaca Al-Quran ini Ternyata iblis ini Membuat propaganda Di antara jin-jin Di antaranya Dia mengatakan Bahwasannya Ada Tuhan selain Allah Syirik Berbuat syirik Didakwai itu Dan dia memajak Agar orang-orang bisa Atau jin-jin bisa ikut dengan dia Dan perlu anda tahu Yang menjadi pasukannya iblis sekarang ini Yang paling banyak itu keturunannya dia Jadi keturunan dia Bukan jin umumnya Karena jin banyak yang beriman Dan tidak mau ikut dengan dia Tidak mau ikut dengan iblis Nanti akan kita jelaskan Dalam surat jin Ayat 1 sampai ayat 18 Menceritakan masalah itu Kita akan membaca Panjang lebar sebentar gitu kan Tapi ini membuktikan bahwasannya Iblis itu Bukan pimpinan Bukan raja Jin Seperti sering digambarkan gitu kan Tidak Dia salah satu dari golongan Dan iblis sangat lemah Garis bawah ini Iblis sangat lemah Begitu juga pengikutnya Makanya Allah mengatakan Inna qayda syaitani Kana da'ifa Golongan syaitan itu Sangat lemah Mereka tidak bisa buat apa-apa gitu Lemah tidak bisa buat apa-apa dengan manusia Yang bisa cuman bisikin Cuman apa Membuatlah Bisikan Tiupan Sehingga kita mengantuk Kalau mau ibadah Tidak bisa apa-apa Jin tidak bisa menjelma Pegang tangan kita Suruh kita berzina Tidak bisa Dia tidak punya kekuatan untuk itu Allah s.w.t Sudah batasi Jadi sangat lemah Allah sudah mengatakan lemah Kekuatan dia cuman satu Menakuti manusia Seakan-akan sudah sesuatu Menakutkan Tidak Kalau orang yakin dan faham ini Dia tidak akan takut Kecuali kepada Allah Kalau anda lagi jalan sendiri Anda ketakutan itu Dari syaitan Permainan iblis Dan pengikutnya Anda harus yakin Ada rakib dan atid Yang sama dia tidak kelihatan Yang sedang mendapingi kita Ada Allah s.w.t Yang menciptakan semua Sedang mengawas kita Dan tahu Allah maha mendengar Maha mengetahui Dan Allah s.w.t Jauh lebih kuat Daripada semua ini Itu tidak ada apa-apanya Jin itu Baik Waktu mereka sudah Berkumpul di sisi Nabi s.w.t Akhirnya mereka Jadi faham Jin-jin ini Jadi faham Selama ini Iblis sudah menipu mereka Yang mengatakan Ada sesembahan Selain Allah Nanti akan kita baca Ayat surah jin Bagaimana jin-jin ini Mengatakan Dan dulu orang bodoh Dari kami Maksudnya iblis Dia mengatakan Dia mengatakan Bahwasannya Allah itu masih ada Sekutunya Dan jin-jin ini Tidak tahu Mereka ikut-ikutan saja Setelah turun Al-Quran Mereka dengar Al-Quran Baru mereka faham Ternyata iblis menipu mereka Dan dalam hadis lain Saya katakan tadi Paling banyak mengikut iblis Adalah anak cucunya Sebenarnya dalam hadis Bukhari Muslim Bahwasannya Nabi s.w.t Bersabda Iblis memiliki Singasana di atas Lautan Dan ia ingin Menyaingi Allah Dan tidak akan pernah Bisa dia menyaingi Allah Karena Allah Singasana di atas air Maka dia juga Sengaja di lautan Kemudian Tiap hari Tiap saat Anak cucunya Kata-kata anak cucunya Perhatikan ya Melapor Perbuatan-perbuatan mereka Ada yang mengatakan Saya baru membuat Orang berantem Saya baru membuat Orang bohong Saya baru membuat Orang beriba Mencuri Segala macam-macam Bagi iblis semua Dianggap laporan biasa Sampai ada anak cucunya Yang mengatakan Saya baru mencerai Suami istri Diangkat oleh iblis Di dudukkan di sebelah Singasananya Karena dianggap itu Prestasi paling tinggi Makanya anda harus tahu Iblis paling senang Percerian Jangan pernah cerai Godaannya apapun Istiadah Lawan Perbaikin Tantangan hidup anda itu Kenapa harus cerai Perbaikin Kalau emang jelas-jelas Dia fasik Memang ahli maksir Tidak bisa dipertahankan Silahkan Kalau emang orang baik Untuk apa dicerai Dan untuk apa bercerai Itu syaitan semua Kadang-kadang masalah kecil Mungkin gara-gara air segelas Bisa jadi masalah besar Dalam rumah tangga Karena kata para ulama Kalau di luar rumah tangga Itu satu syaitan yang goda anda Dalam rumah tangga Bisa seribu Macam-macam bisa dimasalahkan Oleh iblis ini Baik Sekali lagi Jadi iblis bukan rajanya syaitan Eh bukan rajanya jin Tapi dia pimpinan para syaitan Betul memang Pimpinan para syaitan Siapa syaitan? Golongan jin yang Fasik Dan jin yang kafir Pengikut dia Kebanyakan anak cucunya Ada juga dari golongan jin Tapi yang fasik Yang bukan keturunan dia ada Jadi bukan iblis satu-satunya Sumbernya bukan seperti Adam Penting ya Kalau manusia dari Adam Dan Hawa Tapi jin bukan semua dari Iblis Dalilnya adalah Allah SWT ceritakan dalam surat jin Urutan 72 Ayat 1 sampai ayat 18 Uruskan sebelum saya baca ayatnya Dulu waktu saya masih SD Saya masih ingat tuh Teman-teman saya di kelas Pernah bilang Waktu masih di Makassar dulu Sempat ada yang bilang Kalau baca surat jin itu Nanti jinnya hadir Saya masih ingat tuh Setelah saya pelajari di Madinia ini Dari mana Di karang-karang Gitu kan Tidak ada urusannya Tidak ada hubungannya Dengan berarti Kalau dianggap di Indonesia Itu ada pemahaman gitu Dengan baca surat jin Bisa panggil jin Siapa yang bilang Kebetulan namanya surat jin Karena menceritakan tentang jin-jin Yang mendengarkan dakwa Nabi S.A.W Tidak ada hubungannya Jin biar tidak baca ini Tetap ada di sebelah anda Gitu kan Dia hidup berkisar Kita sama Seperti udara yang anda hirup Seperti buah yang anda makan Mereka juga ada hidup Tapi berbeda Kan gitu Makanannya beda Alamnya berbeda Poster tubuhnya berbeda Beda memang alam lain Memang berbeda Tidak boleh diikuti-ikuti Kata Allah S.A.W Kul uhia ilaiya Annahu stama'a Nafarun minal jinni Faqalu Inna sami'na Kur'anan Ajabah Yahdi Ilal rushdi Fa'amanna Bihi Walannushrika Birabbina Ahada W'an-Nahu Ta'ala Jad-Du Rabbina Ma'at-Takhad Sahiba Naha Muliyat Hrisa Sheree'da Sheree'da W'an-Nahu Kuna Naku'udu Minha Ma'at-Nahu Maka'idah Nisemah Femen Yastam'i Lآن Yajit Lahu Shahaabah Rasa'da W'an-Nahu Al-Fatihah 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 lembah, ini setengah bekal kami, ambillah jangan ganggu kami apa yang terjadi? maka kata Allah SWT jin-jin yang ada disitu tambah sombong, nah ini kesempatan nih, makin disesatin makin dibuat takut-takut makanya saya bilang satu hari, jangan pernah takut kecuali kepada Allah Allah pencipta semuanya gak perlu takut, manusia sebesar apapun, raksasa depan anda sekuat apapun, kalau dia zalim dia salah, anda sama Allah, walaupun anda kecil anda akan dibenangkan oleh Allah SWT Allah punya cara itu makanya Allah SWT buktikan pada saat Daud itu sedang berperang melawan jalud, mati jalud jalud besar, berapa kali lipat besar daripada badannya, Daud AS tapi mati di tangannya Daud AS itu kan Allah SWT buktikan itu lalu dikatakan disini maka jin-jin itu menambahkan bagi mereka dosa dan kesalahan ayat ketujuhnya, dan sungguhnya mereka jin menyangka sebagaimana persangkaan kalian wahai orang-orang kafir Mekah bahwasannya Allah tidak akan mengutus lagi seorang Rasul ayat ke-8 dan sesungguhnya kami mencoba mengetahui rahasia langit ini yang saya katakan tadi susun-susun tuh mau dengar gitu kan maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api ke-9 dan sesungguhnya dahulu kami dapat menduduki beberapa tempat di langit untuk mendengarkan berita-beritanya tetapi sekarang barang sampai mencoba mendengarkannya tentu akan menjumpai panah api yang mengintai dan membakarnya ayat ke-10 dan sesungguhnya kami tidak mengetahui dengan adanya penjagaan itu apakah keburukan yang dikehendaki oleh Allah di bumi atau memang Allah menginginkan bagi mereka kebaikan jadi sudah tidak ada lagi informasi sudah tidak bisa tahu tinggal tersuai dengan takdirnya Allah sampai sebagian ulama mengatakan termasuk malaikat-malaikat ada yang di langit itu tidak tahu lusa terjadi apa Allah instruksikan perhari mereka tidak tahu sama sekali apalagi ada manusia yang mengaku tahu kaib itu luar biasa dan ulama sudah sepakat mengatakan semua orang yang keraja sama-sama jin itu bisa satu benar seribu salah kadang-kadang begitu seperti orang main judi kan satu kali dapat biarpun seribu kali dia kalah tetap dianggap dia ingat yang satu itu syaitan hiasi yang dia dapat untung 10 juta dia lupa yang dia keluarin satu miliar gitu kan syaitan hiasi itu kebodohan gitu kan sekali dia sholat tahajud pernah lalu dia pikirkan terus dia lupa satu tahun sudah gak sholat tahajud bangga dengan itu ya kadang-kadang keudahan syaitan begitu ya saya kadang-kadang temuin di pengajian ada saya sampaikan jangan sampai kalau mau iman kita bertambah itu nyari orang yang lebih buruk misal contoh kenapa anda gak sholat saya masih mending ustad karena saya masih sholat asar ada teman saya yang gak sholat sama sekali patokannya orang yang lebih buruk jadi akhirnya dia merasa dirinya yang lebih baik itu syaitan hiasi itu mesti ya kan oh iya saya belum sholat saya masih baru asar mesti ya seperti teman saya yang 5 waktu sholat mesti ya gitu syaitan buat kita bangga dengan amal kita itu orang pergi haji oh saya juga sudah pernah haji salah ya Allah saya juga pengen haji seperti mereka lagi itu yang benar harus melangkah lebih maju bukan malah mundur ke belakang gitu kan itu termasuk keudahan syaitan yang harus hati-hati lalu poin kes atau ayat ke sebelas dan sesungguhnya diantara kami ada orang-orang yang salih ini adalah jin-jin muslim tadi jin-mu'min yang tidak akan kerjasama sama manusia dan ada pula yang tidak demikian halnya fasik dan kafir kami menempuh jalan yang berbeda-beda seperti manusia dan disini ulama tafsir mengatakan ayat-ayat surah jin sudah cukup sebenarnya bagi setiap manusia sampai situ jangan lagi dalami alam jin gak perlu bagaimana mereka menikah mereka tinggal di mana seperti apa kehidupannya gak perlu kita dalamiin itu cukup kita tahu ada makhluk namanya jin sudah selesai ada makhluk namanya manusia namanya malaikat sudah selesai kalau ada informasi sampai kepada kita kita imanin kalau tidak ada jangan dikorek-korek gak perlu karena anda sendiri butuh program saat harian yang sangat padat saya pernah bahasakan masih ingat kan kalau bangun subuh ada bangun kita harus baca doa bangun tidur kemudian solat sunnatul fajr keluarga sebelum subuh solat subuh lagi ini antara azan dan ikhama ya kemudian solat subuhnya habis solat subuh gak ada bakdia tapi ada zikir pagi istirahat sebentar duha sebentar lagi istirahat duhur kobliya duhur duhurnya bakdia duhur istirahat sebentar asar kobliya asar asar dengan zikir sore tidak ada bakdia asar sebentar istirahat maghrib kobliya maghrib maghribnya bakdia maghrib istirahat sebentar isya kobliya isya isya bakdia isya sebentar istirahat tahajud dan solat witir ada waktu main-main gak? udah gak ada sekali kita lalai tuh bablas ilang tuh kan gitu anda kalau tadi malam gak solat tahajud biar nangis darah gak bakal kembali gak mungkin bisa terulang gitu makanya syaitan mau keluarin kita dari program gak bisa kita saya sendiri sudah repot gitu kan anda coba yang perhatikan yang sudah biasa jaga zikir pagi sore pernah gak rutin gak pernah ketinggalan gak bisa kita masih kadang-kadang lewat kebablasan syaitan bisikin tuh sebentar di jalanan bisa sebentar di sini bisa supaya kita lalai gitu kan tinggalin apalagi yang tidak pernah zikir sama sekali itu bagaimana caranya program anda sudah padat dari Allah jangan sibukkan diri lagi dengan alam jin dan alam-alam yang lain gitu kan udah selesai kita akan dihisap oleh Allah ngur 12 ayat 12 dan sesungguhnya kami mengetahui bahwasannya kami sekali-kali tidak dapat melepaskan diri dari kekuasaan Allah perhatikan ayat ini luar biasa para jin berkata dan sesungguhnya kami mengetahui bahwasannya kami sekali-kali tidak akan dapat melepaskan diri dari kekuasaan Allah di bumi di muka bumi dan kami tidak bisa lari darinya hanya dengan bacain ayat Quran jinnya bisa mati tuh kalau lagi di rukia kepanasan teriak-teriak jinnya saya berapa kali rukia orang teriak-teriak padahal yang kita baca cuma ayat kita tidak tahu bagaimana Allah membakar dia sampai ulama sepakat mengatakan kalau dibaca terus ayat bisa mati dia kebakaran kepanasan makanya dia kesakitan itu kuasa Allah subhanahu wa ta'ala jadi minta kepada Allah bukan kepada jin Allah yang maha kuasa ayat 13 dan sungguhnya kami tak kalah mendengar petunjuk Al-Quran kami beriman kepadanya spontan barang siapa beriman kepada Tuhannya maka ia tidak akan takut akan pengurangan pahala dan tidak takut pula akan penambahan dosa juga kesalahan ayat 14 dan sungguhnya diantara kami ada orang-orang yang taat dan ada orang-orang pula yang menyimpang dari kebenaran barang siapa yang taat maka sungguhnya mereka itu telah memilih jalan yang lurus ayat 15 ada pun orang-orang yang menyimpang dari kebenaran maka mereka menjadi kayu bakarnya ayat ke-16 dan bahwasannya bila mereka berada pada jalan yang lurus tersebut agama Islam mentaati apa yang yang dijadikan Nabi S.A.W. benar-benar kata Allah kami akan memberi mereka air minum yang segar dan rezeki yang banyak kata disini air minum yang segar kata para ulama tafsir di dunia dan di akhirat akan minum dari sungai ada di surga ayat 17 dan kami coba mereka pada jalan yang lurus tadi akan ada cobaan-cobaan yang datang untuk meningkatkan kualitas iman kita gitu kan karena cobaan kalau datang Allah menyuruh kalau Allah sedang menguji anda pada satu cobaan berarti Allah mau anda dobrak keluar cari jalan keluar dari masalah itu jangan malah bilang ya Allah Allah uji saya saya diam aja di rumah enggak tiba-tiba ban motornya pecah tantangan tuh apa yang saya harus kerjain cari tambalan ban Alhamdulillah mungkin Allah memang ingin mengampuni dosa saya dengan ini mungkin sudah ajalnya ban saya sudah gitu kan jadi enggak ada masalah karena saya sudah katakan Tuhari semua punya ajal semua punya batas waktu bukan cuma kita mati baju piring yang pecah apa saja semua itu punya ajal sebagaimana sabda Nabi s.a.w. pada saat seorang pembantu sahabat memecahkan piring lalu dia marah-marah kata Nabi s.a.w. jangan kamu marah dengan pembantumu karena piring itu punya ajal sebagaimana kalian punya ajal kalau enggak pecah di tanganmu akan pecah kalau enggak pecah di tangannya akan pecah di tanganmu selesai maka harus ditahu itu semua ada batas-batasnya kemudian ayat 17-nya dan kami coba mereka pada jalan yang lurus tadi akan diuji oleh Allah s.w.t dan barang siapa yang berpaling dari Tuhannya pada saat cobaan sedang datang malah dia tidak kembali kepada Allah s.w.t nyiscayakan kami masukkan ke dalam azab yang berat karena sungguhnya cobaan itu untuk membuat kita lebih dekat kepada Allah s.w.t ayat ke-18 yang terakhir dan sungguhnya masjid-masjid itu kepunyaan Allah maka janganlah kalian menyembah selain Allah di dalamnya tidak boleh ada kuburan tidak boleh ada macam-macam setelah kejadian tersebut maka jin beriman jin dari Nusa bin spontan beriman pada Nabi s.w.t dan anehnya yang terjadi perhatikannya ini langkah yang luar biasa dari para jin kadang-kadang mendahului manusia dari poin ini mereka pulang lalu mendakwai kaumnya langsung menjadi da'i da'wai apa yang mereka sudah dapatkan dan Allah s.w.t menceritakan itu dalam surah Al-Ahqaq urutan 46 ayat 29 sampai ayat 31 Al-Ahqaq 46 urutannya ayat 29 sampai ayat 31 audzubillah minasyaitan rajim وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا منَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُدْ يَوَلَّوْ إلى قَوْمِهِم مُنْذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ من بعد موسى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِم يَهْدِي إِلَى الْحَقُ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيْكِ مُسْتَقِيمُ يَا قَوْمَنَا أَجِيبُ دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُ بِهِ يَكْفِرْ لَكُمْ مِنْ دُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٌ ini salah satu ayat yang dibaca kalau sedang rukia ini salah satu ayat-ayat rukia yang dibaca untuk mengusir jinn jinn atau sihir ayat ini kata Allah sementara dalam Al-Akhqaq ayat 29 dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jinn kepadamu wahai Muhammad yang mendengarkan Al-Quran Allah lah yang membuat mereka datang dan tak kala mereka menghadiri pembacaan Al-Quran itu mereka berkata dengarlah dengan penuh perhatian semua disuruh dengar mereka sepakat itu setelah mendengar bacaan muhai Muhammad mereka pun kembali ke kaumnya untuk memberikan peringatan langsung berdakwah menyampaikan itu ayat ke-30 mereka berkata hai kaum kami dan sungguhnya kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang diturunkan setelah Musa yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menuntun kekebenaran dan jalan yang lurus ayat 31 hai kaum kami terimalah seruhan orang yang menyuruh kepada Allah dan berimanlah kepadanya seruhan siapa? Nabi Muhammad s.a.w. selamat menikmati selamat menikmati